PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kemunculan fenomena alam sering membuat siapapun yang melihatnya kagum dan terpukau. Meski demikian, tak selamanya fenomena alam tersebut dapat dinikmati. Pasalnya ada sejumlah fenomena alam yang misterius dan bahkan dianggap oleh masyarakat sebagai bencana. Tak jarang fenomena-fenomena tersebut muncul dalam bentuk tak wajar dan membuat kekhawatiran masyarakat seperti halnya berikut ini. Naso baru-baru ini masyarakat khusus warga Jakarta Utara diebokan dengan fenomena aneh di mana ribuan ikan tiba-tiba melompat ke daratan. Berdasarkan video yang berdurasi 20 detik tersebut dikabarkan, fenomena ikanai ke daratan itu terjadi di salah satu dermaga marunda pelabuhan Cilincing, Jakarta Utara. Dalam video berdurasi 21 detik memperlihatkan, para pekerja pelabuhan histeris berebut ikan-ikan yang terkapar di pinggiran dermaga. Terlihat, ribuan ikan tembang minyak atau temi tersebut melompat dari perairan ke daratan secara bergrombol persis di samping kapal yang sedang berlabuh. Tak mau menyianyiakan kesempatan itu, para pekerja pun langsung berebut untuk mengumpulkan ikan menggunakan plastik dan perkakas lainnya. Belum diketahui persis kenapa ribuan ikan tersebut muncul ke permukaan. Bahkan sebelumnya, fenomena ikanai ke daratan juga pernah terjadi di pesisir Jakarta pada 30 November dan 20 Desember 2022. Sontak para warganet yang menyaksikan video viral tersebut pun beranggapan bahwa hal tersebut merupakan pertanda akan datangnya sebuah bencana. Namun pihak BMKG memberikan pendapat lain terkait fenomena yang tak biasa tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan BMKG, fenomena alam tersebut bisa disebabkan karena adanya perubahan iklim yang terjadi pada air laut. Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG menegaskan, fenomena alam itu tak ada kaitannya dengan potensi terjadinya gempa bumi maupun tsunami. Pihaknya menambahkan fenomena unik ribuan ikan melompat ke daratan itu terjadi saat air laut mengalami pasang dan angin yang tertiup cukup kencang. Nah sob tak hanya itu, beberapa waktu belakangan viral sebuah video yang menunjukkan ribuan ikan terdampar di pesisir pantai Pulau Rau Maluku. Dalam video itu tampak warga bersorek-sorek dan berhamburan mememuti ikan-ikan tersebut. Warga tampak gembira lantaran tak perlu repot memancing untuk mendapat ikan. Tak hanya ikan kecil, ikan berukuran besar pun ikut terdampar. Berdasarkan penelusuran, video ini diunggah oleh akun etsyful underscore atmojo pada September 2022 lalu. Namun ada juga warganet yang menyebut kejadian ini terjadi pada awal 2020. Meski begitu, sejumlah warganet mengaitkan fenomena ini sebagai pertanda tsunami. Menanggapi peristiwa ini, Dr. Amirul Karman, Akademisi Perikanan Universitas Hairun Ternate, menyebutkan peristiwa ikan terdampar ke daratan bukan peristiwa langka. Ribuan ikan suka bergrombol tersebut diduga melompat kendaraan lantaran dikejar oleh predator. Danh, aneh! I'm an! I'm an! I'm an! I'm an! Terima kasih.